Prabowo ngaku statusnya masih Capres Gerindra, sinyal tolak jadi Cawapres Ganjar. Ketua Umum Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi mengenai wacana dirinya akan menjadi calon wakil Presiden Cawapres dari Ganjar Pranowo. Menurut Prabowo, partainya sudah memberikan amanat kepadanya sebagai calon Presiden Cawapres. Prabowo pun percaya diri bahwa elektabilitas Partai Gerindra saat ini sudah lebih kuat. Partai saya, mencalonkan saya sebagai Cawapres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang, ujar Prabowo saat memberikan keterangan usai silaturahmi di kediaman Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 22 April 2023. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya enggan berandai-andai menyikapi wacana soal duet dirinya dengan Ganjar Pranowo. Sebab, meski Ganjar telah ditetapkan sebagai Capres dari PDI Perjuangan, PDP Prabowo yakin kedepannya masih banyak dinamika terjadi. Beliau, Ganjar Pranowo, sudah dicalonkan Capres. Kita lihat perkembangan dan dinamika. Jangan berandai-andai, kata Prabowo. Kemudian, saat disinggung mengenai kapan akan mengumumkan Cawapres yang akan mendampingi dirinya, Prabowo menegaskan tak ingin terburu-buru. Kalau saran Anda kapan? Kita lihat perkembangan. Masih lama. Pendaftaran kapan? Daftar peserta Pilpres ke KPU Oktober. Lama. Nanti kalian enggak ada kerjaan kalau cepat-cepat, ujar Prabowo berseloroh. Diberitakan sebelumnya, Prabowo datang silaturahmi ke kediaman Presiden Jokowi di kota Solo, Sabtu siang. Silaturahmi tersebut dalam rangka Idul Fitri 1444 Hijriah. Momen kunjungan Prabowo ke rumah Jokowi itu diabadikan oleh fotografer Presiden, Agus Suparto melalui sejumlah foto yang dibagikan kepada wartawan istana. Dalam foto, tampak Prabowo hadir mengajak anaknya, Didit Hedi Prasetyo, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono. Sementara itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Iryana Jokowi dan kedua putranya, Gibran Raka Buming Raka dan K.S. Sang Pangarep. Tampak pula menantu Jokowi, Erina Gudono yang ikut dalam silaturahmi itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo sempat menyebutkan bahwa Prabowo Subianto menjadi salah satu nama yang cocok mendampingi Ganjar sebagai cawapres.